Pemirsa Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kamanan Mahfud MD meminta kasus penembakan relawan Prabowo Gibran diusut tuntas. Pengusutan perlu dilakukan untuk menjaga kondusivitas terlebih rentan dikaitkan dengan masalah politik. Kasus penembakan relawan Prabowo Gibran di Sampang, Madura masih diselidiki polisi. Menko Polhukam Mahfud MD meminta kasus penembakan oleh orang tadi kenal tersebut untuk segera diselesaikan. Mahfud meminta segera diungkap pelaku dan motifnya agar tidak semakin memicu isu liar, khususnya dikaitkan dengan persaingan politik. Hal ini disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut tiga tersebut saat berkunjung ke pondok pesantren Nurul Hidayah, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pelakunya adalah dari satu toko politik tertentu, harus dibuka seterang-terangnya. Menurut info yang saya dengar, orang ini memang sudah pernah di penjara juga. Ini adalah sering masuk ke info yang saya dengar. Jadi jangan dituduhkan pelakunya satu orang. Polisi harus profesional membuat siapa. Sebelumnya seorang toko masyarakat di sampang Madura yang juga relawan Prabowo Gibran menjadi korban penembakan orang tadi kenal. Muarah berusia 50 tahun ditembak sebanyak dua kali saat sedang minum kopi bersama teman-temannya. Korban mengalami luka di bagian perut dan punggung. Korban saat ini tengah dirawat di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sampai saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan sebanyak 11 orang saksi. Proyektil peluru juga telah diperiksa dan diteliti oleh Labfor Polda Jatim. Kabit Humas Polda Jawa Timur ulang, Polda Jawa Timur membantah jika kasus penembakan tersebut ada unsur politik. Sampai, tim Jatangra sudah kita turunkan, kemudian juga tim Laboratum Fondasi sudah kita turunkan untuk membantu pengungkapan kasus ini. Mohon doanya mudah-mudahan segera terungkap kasus ini. Dan catatan satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini informasi yang kami terima dari penyidik bahwa tidak ada muatan politik ya. Belum ditemukan adanya muatan politik terkait kasus ini. Kasus penembakan ini masih dalam penyelidikan Polres Sampang. Tim Liputan Aineus melaporkan.